Intro Tidak Pak, minta petunjuk dengan dasar ketawakalan, iman dan tawakal Dengan meminta petunjuk yang maksabat Ya Allah, kalau ini memang rezeki hamba, maka cairkanlah Ya Allah Tapi kalau memang ini bukan rezeki hamba, jadikan hal ini rezeki hamba ya Maksabat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Suatu kesempatan jika ada momentum di tengah jalan ada dada, ada seekor binatang melata yang ganas Yang menghadang jalan sehingga masyarakat tidak bisa melintas kesempatan Pemuda ini kemudian mempertaruhkan keyakinannya berdoa kepada Allah Ya Allah apabila ilmu rohim ini lebih engkau sukai, lebih engkau benarkan di sisimu Maka matikanlah binatang ini sehingga manusia bisa melintas, bisa melewati Maka diambilkanlah batu, diambillah batu oleh seorang pemuda itu Kemudian batu itu dilemparkan ke binatang yang besar yang ganas itu dan matilah binatang Maka saat itu juga pemuda meyakini, hari ini dia meyakini bahwa ternyata yang dibenarkan di sisi Allah adalah ilmu rohid, ilmu tauhid Bapak-Ibu sekalian, hadirin, hadirat rahimahni wa rahimahumullah Hal ini jadi pelajaran buat kita Bahwa di setiap kita menghadapi persimpangan pemikiran dalam hal apapun Apakah mau menentukan jenis usaha, ini mau pensiun ini enaknya ngapain ya Apakah beli sawah, mengerjakan sawah Ataukah bangun toko Seperti Pak Dada, Pak Jiri, bangun toko Melanjutkan usaha toko Atau mau apa Nah, di saat menghadapi dua pilihan Atau di saat menghadapi satu keraguan Maka penyariatan kita Mengajarkan, menuntunkan untuk Meminta petunjuk Kalau dalam hal sholat, ini adalah sholat istighara Pemuda ini meminta petunjuk pada Allah Meminta petunjuk dengan ketawakalan Tidak Pak, minta petunjuk dengan dasar ketawakalan, iman dan tawakal Dengan meminta petunjuk yang maksofar Ya Allah, kalau ini memang rezeki hamba Maka cairkanlah ya Allah Tapi kalau memang ini bukan rezeki hamba Jadikan tadi rezeki hamba ya Allah Ini permintaan yang besar Dalam hal perjodohan misalkan Para pemuda ya Allah Sudah kadang senang pada seorang perempuan Ya Allah Jadikanlah, takdirkanlah dia sebagai jodoh Kalau dia memang baik ya Allah Maka takdirkanlah dia jadi jodoh Tapi kalau sesungguhnya itu bukan jodoh di sisiku ya Allah Maka rekayasalah atas kehendakmu Hingga jadi jodoh ini Ini permintaan-permintaan yang makso Manusia sering seperti itu Dalam hal berdoa Ya Allah Sudah menjas apa yang menjadi keinginan Tapi sesungguhnya doa yang baik adalah Memasrahkan Meminta yang terbaik dari Allah Ya Allah Kalau memang jadi tentara ini adalah jalan kebaikan bagi hidupku Jalan kebaikan bagi mudahnya kelak Engkau terima aku sebagai hambamu Di sisimu Maka mudahkanlah aku mendaftar tentara ini Atau apapun Tapi kalau di sisimu menurut engkau Aku menjadi tentara Menjadi Yang menjadi tentara itu tidak baik Atau tidak menjadikan Aku lebih dekat padamu Maka Mudahkanlah jalan untuk Mendapatkan solusi yang lain Seperti itu Ini berdoa dengan penuh pasrah Nah pemuda tadi Juga berdoa seperti itu Ya Allah Apabila Hari ini aku akan mengetahui Ya Allah Apabila Ilmu Dari si rohid ini adalah Yang kau sukai Maka matikanlah Jadi kecederungan tawahidnya sudah ada Dia tidak berdoa Ya Allah Kalau ilmu dari tukang sihir ini yang benar Maka matikanlah tidak Tapi dia condong kepada ilmu tawahid Yang dia dapati Nah Justru karena kita Justru kita Mengetahui sekarang Kenapa dia masih Memohon petunjuk kepada Allah Karena dia masih bimbang Bimbang antara kebenaran Ilmu sihir Atau kebenaran Ilmu tawahid Karena sedemikian Sedemikian Ilmu dari tukang sihir ini Mempengaruhi Jiwanya Separuh dari jiwanya Dan ilmu tawahid juga Mempengaruhi separuh dari jiwanya Ini Pelajaran bagi kita Para orang tua Dan bagi kita sebagai pribadi juga Hati-hati Di dalam memilih Guru Apabila khusus Apabila kita punya Putra putri Kita mau sekolahkan anak Kita mau pondokkan anak Kita mau ngajikan anak Kita mau kursuskan anak Hati-hati Jangan sampai Asal sekolah itu Asal sekolah itu Favorit Misalnya Tetapi anak-anak kita Akan diasuh oleh orang-orang yang Tawahidnya keliru Anak kita Akan diwarnai Pemikirannya oleh Orang-orang yang Pemikirannya tidak Li'ilah kalimatila Hati-hati Karena pengaruh guru itu Luar biasa kepada Anak Sehebat apapun orang tua Anak itu pasti Membawa pemikiran dari gurunya Lu kata guru begini Sampai debat sama orang tuanya Eh gurumu itu dulu murid saya Gak-gak-gak-gak seperti itu Anak saya itu sering gitu Mamanya itu didebat Itu loh Gurumu itu loh Yang diklan itu mama Gitu Jadi Sedemikian hebatnya Pengaruh guru Terhadap anak Maka sekali lagi Seperti yang tergambar Di dalam hadis ini Sudah diurekan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Sudah jelas-jelas Ilmu tawahid dan ilmu syukir Ilmu kekufuran Tukang sihir itu Dia akan melampaui ilmunya Apabila dia Melakukan kekufuran Maka tidak heran Perseratan ilmu-ilmu sihir Itu diantaranya Harus menginjak Al-Quran Harus menjadikan Al-Quran itu Tisu di dalam Buang air Misalkan Seperti itu pak terjadi Semakin kufur Maka Ilmu sihir yang diajarkan itu Akan semakin masuk Masih zaman remaja Saya itu juga Pengen pak Ya Pengen menjadi sakti Ini kisah nyata Akhirnya saya cari informasi Akhirnya di daerah Sleman Ada guru Namanya Siapa begitu Pokoknya Panggilannya Guswali Namanya masih remaja Masih cari identitas SMP SMA SMA Insya Allah Kemudian berguru Diisi ilmu kebal diantaranya Diisi ilmu kebal Terus Diisi apa itu Supaya kayak kesurupan Tapi dari sejak Saya datang Sampai pulang Tidak merasakan apa Tidak merasakan apa Kesurupan juga Tidak Disuruh pegang api Ya panas Tapi yang lain-lain itu Sampai Setelah kesini baru Kalau Dihati seseorang itu Fitrah tawhidnya Hidup Maka Ilmu-ilmu hitam Itu akan tidak bisa Masuk Terima kasih 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 Terima kasih